Is that all you got? Are you kidding me? Lalu, ubah warna latar ke warna hijau. Gunanya untuk dasar pembuatan green screen. Kalau sudah, tinggal atur durasi video. Contoh seperti ini. Kemudian, klik lapisan. Pilih media. Pilih latar. Pilih warna putih untuk background tulisan bergerak. Kalau sudah, geser ke bawah. Pilih pemangkasan. Lalu, atur sesuai keinginan. Contoh seperti ini. Kemudian, paskan. Selanjutnya, klik lapisan. Pilih media. Lalu, pilih logo sesuai keinginan. Contoh seperti ini. Kalau sudah, tinggal paskan. Kemudian, klik logo. Lalu, geser ke samping kanan. Sisakan sedikit. Gunanya biar gampang di saat pembuatan animasi bergerak. Contoh seperti ini. Kalau sudah, klik gambar kunci. Kemudian, geser ke kiri untuk tahap animasi. Contoh seperti ini. Kalau sudah pas, klik lapisan. Pilih teks. Selanjutnya, tulis sesuai keinginan. Contoh seperti ini. Kalau sudah, klik ok. Selanjutnya, klik ikhtisar. Lalu, klik aktifkan. Kemudian, klik ok. Kalau mau tambahkan bayangan tulisan, klik di bagian ini. Kalau sudah, tinggal ubah font teks sesuai keinginan. Contoh seperti ini. Kemudian, klik tulisan. Lalu, geser ke kiri. Jangan lupa, sisakan sedikit. Contoh seperti ini. Lalu, klik gambar kunci. Kemudian, geser ke kiri. Contoh seperti ini. Selanjutnya, klik gambar logo. Kemudian, geser durasi logo. Contohnya seperti ini. Lalu, klik tulisan. Geser durasi tulisan ke kiri. Contoh seperti ini. Tahap selanjutnya, tinggal lepaskan logo dan tulisan. Contoh seperti ini. Tahap selanjutnya, sama seperti yang tadi. Yang membedakan, hanya gambar logo saja. Untuk mempersingkat durasi, kita akan mempercepat video. Kemudian, klik tulisan. Selanjutnya, klik titik 3 di pojok kiri atas. Lalu, pilih duplikat. Selanjutnya, tinggal lepaskan tulisan yang kedua. Dengan logo yang kedua, contoh seperti ini. Untuk mempercantik editing, klik logo pertama. Pilih animasi masuk. Pilih memudar. Kalau sudah, klik OK. Kemudian, logo dan tulisan samakan seperti yang tadi. Kecuali background warna putih. Contoh seperti ini. Selanjutnya, klik background warna putih. Pilih animasi masuk. Pilih usap ke kiri. Kalau sudah, klik OK. Kemudian, klik animasi keluar. Pilih usap ke kiri. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya, tinggal potong dan paskan. Contoh seperti ini. Ini hasilnya. Sekiranya belum pas, pada akhiran video, tinggal dipaskan. Kalau sudah pas, tinggal save ke galeri. Untuk cara pemasangan, klik proyek baru. Pilih 16 banding 9. Pilih video sesuai keinginan. Pilih lapisan. Pilih media. Dan masukkan video yang tadi sudah dibuat. Kemudian, klik kunci kroma. Lalu, klik aktifkan selanjutnya. Paskan contoh seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Cara membuat tulisan bergerak. Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!